Di tahap ketujuh ini, dalam proyeksi penduduk menggunakan aplikasi Rural Lubang Projection, kita menggunakan file TFR-LGST-NEW, yang merupakan singkatan dari TFR Logistics Model. Atau dengan kata lain, pada tahap ini kita melakukan proyeksi fertilitas. Data dan proses yang dibutuhkan adalah file TFR-LGST-NEW dalam folder approach tool, dan input TFR. Terima kasih telah menonton! Terkait dengan TFR-LGST pada aplikasi Rural Lubang Projection, sesuai referensi dari Population Analysis with Microcomputer, volume 1 dan volume 2, ada beberapa aturan terkait lower dan uppernya. Jika beberapa estimasi TFR terakhir itu bernilai 3 ke atas, itu kita harus mengeset TFR-LGST-nya lower-nya senilai 2, dan upper asimptot-nya sebesar 1 lebih tinggi daripada nilai TFR tertinggi, tapi dia di bawah 6. Sedangkan jika nilai beberapa TFR terakhir bernilai di atas 2 dan kurang dari 3, kita bisa mengeset lower-nya sebesar 1,7 dan uppernya sebesar 4. Dan jika nilai estimasi TFR-nya semua berada di bawah 2, kita bisa mengasumsikan terjadi perubahan linier, sehingga kita bisa mengesetnya nilai TFR sebesar 1,7 sampai dengan tahun 2050. Pertama-tama kita klik enable editing agar file-nya bisa kita edit, kemudian untuk mengaktifkan makronya kita klik enable content, makronya jadi aktif, setelah itu untuk penamaannya kita gunakan seperti yang biasa, jadi country-nya kita ganti dengan provinsi X, dan tahunnya kita ganti 2010. Kemudian untuk lalu rapat nanti, sekarang kita ke input TFR-nya dulu, ini input dari default-nya kita hapus, kemudian kita buka file input kita, terus kita perhatikan nilai TFR-nya, dan nilai referensi waktunya, nah disini nilai referensi waktunya kita pindahkan saja, ini kita ketik ref misalnya, kemudian selanjutnya kita tulis TFR-nya, karena dia berformat US English, jadi kita perlu meng-set-nya dalam format titik ya, bukan koma, jadi ini kita pindahkan tahunnya 1968 sama dengan 2007, nah ini yang koma, kita ganti dulu dengan titik, ini kita ganti titik, jadi 1772.5, oke, biar seragam ini kita, menunjukkan saja desimalnya, hampir seragam, kemudian untuk nilai TFR-nya, disini karena juga masih dalam koma, ini kita bagi seribu, biar jadi ribuan dan berformat, seperti US English ya, jadi formatnya jadi dalam koma, tapi menggunakan titik, nah, file ini kemudian kita copy, ctrl-c, ctrl-c, kemudian kita buka kembali, file TFR-nya, kita pastikan, paste value, ctrl-v, ini file-nya, nah, mudah untuk mengetting lower upper-nya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan yang nomor 1, jadi yang nomor 2 dan nomor 3, itu bukan ya, bukan yang kita gunakan, jadi kita akan mengeset lower-nya 2, dan, karena nilai tertinggi, TFR kita 5, berarti paling tinggi kan 6, tapi tidak boleh dari 6, jadi kita setting 2, lower-nya, upper-nya 6, nah, seperti itu, kemudian untuk beginning-nya, start-nya, kita mulai dari tahun 2010, kita samakan dengan, file movepok kita, jadi ini 2010.5, jadi kita anggap, mulainya di tengah tahun, ini nilai TFR kita di tengah tahun, oke, sampai sini, selesai, untuk pengerjaannya, mudah bukan? kemudian jika sudah, file ini kita simpan, pada folder yang sama dengan, per file yang sudah pernah kita kerjakan, di langkah sebelumnya, oke, ini kita beri nama, TFRL GSTMU, prof.x, format Excel 9723, dan klik save, oke, itu adalah langkah 7, TFRL GSTMU, dalam proyeksi penduduk, dengan aplikasi Rural Urban Projection, terima kasih, sampai jumpa pada video, saya selanjutnya, selamat menikmati, TFR.x, tamespis,